Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat pada minggu malam 13 September dari Bandara Ben-Gurion menuju Amerika Serikat. Netanyahu akan menandatangani kesepakatan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk menormalisasi hubungan kedua negara di Gedung Putih pada selasa 15 September. Uni Emirat Arab bulan lalu setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat. Kesepakatan Bahrain yang diumumkan pada hari Jumat 11 September mengikuti akomodasi serupa antara kekuatan teluk lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Israel guna menghasilkan janji koneksi udara langsung. Netanyahu yang telah menghadapi kritik yang meningkat atas penanganannya terhadap krisis virus corona mengatakan ia menginstruksikan Menteri Keuangannya untuk membuat paket ekonomi baru untuk membantu bisnis yang dirugikan oleh pembatasan sosial. Dari Israel, Kontributor Nusantara TV melaporkan.